saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal terkait dengan refleksi putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan tahun 2020 tentu dengan pendekatan penanganan pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Bawasi. Nampak ya di layar Mbak Amel? Terlihat Ibu Ratna. Bahan resmi. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bersama ada 132 perkara yang diregistrasi di Mahkamah Konstitusi dan kemudian 100 yang kemudian dismissal proses dan 32 yang lanjut pada proses pemeriksaan. Dan dari 32 yang masuk atau lanjut pada proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi yang ditolak itu adalah 10 perkara. Nah benar tadi apa yang disampaikan oleh Mas Hardy menilai bagaimana pertimbangan-pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi terhadap perkara-perkara yang ditolak. Yang besar yang menjadi dasar penolakan dari Mahkamah Konstitusi itu adalah perkara-perkara yang mendalilkan pertama soal politik uang kemudian politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif. Kemudian yang ketiga pasal 71 yang sanksinya diskualifikasi termasuk netralitas aparatur sipil negara. Nah dalam penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu terkait dengan temuan atau laporan tentang peristiwa politik uang memang kita sudah sampai pada capaian yang cukup baik ada 26 putusan pengadilan yang inkrah terhadap politik uang ini. Sedangkan untuk pemeriksaan politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif dari beberapa daerah yang melaksanakan persidangan tentang politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif ini seperti di Lampung, kemudian di Bengkulu, kemudian di Jambi, Sulawesi Selatan, dan beberapa provinsi lainnya hanya satu yang bisa sampai pada putusan terbukti melakukan perbuatan politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif. Tetapi itu pun kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung terkait dengan peristiwa politik uang terstruktur, sistematis, dan masif di Bandar Lampung. Nah dalam penanganan pelanggaran politik uang memang ada beberapa problematika yang kami temukan. sebenarnya problematika penanganan pelanggaran terhadap politik uang ini tidak hanya terjadi pada saat pemilihan tahun 2020 ini saja. Tetapi dari perjalanan pelaksanaan pemilihan tahun 2018, bahkan pada pemilu tahun 2019, memang seringkali temuan dan laporan itu akhirnya tidak bisa diproses sampai pemeriksaan di pengadilan dan kemudian harus berhenti pada proses pemeriksaan di Sentra Gakundu, terutama di pembahasan tahap 2, yaitu bersama polisi dan jaksa, terutama untuk bisa membuktikan keterpenuhan unsur-unsur pelanggaran yang ada di dalam Undang-Undang Pemilihan sehingga memang banyak perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan dalil politik uang ini kemudian menurut Mahkamah Konstitusi tidak bisa diterima artinya tidak beralasan menurut hukum karena sudah ada proses pemeriksaan di bawah slu yang menyatakan bahwa perbuatan politik uang dan politik uang terstruktur sistematis dan masif ini tidak terbukti atau tidak memiliki unsur pelanggaran padahal kita ketahui bersama dalam melakukan penanganan pelanggaran politik uang dan politik uang terstruktur sistematis dan masif kita masih memiliki kendala besar soal regulasi pengaturan subjek kemudian batas waktu yang sangat singkat 5 hari kalender itu tidak memberikan keleluasaan kepada bawah slu dan juga kepada pelapor untuk bisa menghadirkan bukti-bukti yang kuat di dalam proses pemeriksaan di bawah slu kemudian yang kedua terkait dengan pasal 71 yang sanksi diskualifikasi dalam beberapa perkara yang diajukan di Mahkamah Konstitusi beberapa rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi ataupun Kabupaten Kota karena menggunakan kewenangan pemeriksaan kembali bagaimana yang mereka atur yang diatur oleh KPU maksud saya di PKPU 25 Tahun 2013 menjadi alasan yang kuat untuk menolak beberapa rekomendasi diskualifikasi yang diteruskan oleh bawah slu Provinsi ataupun Kabupaten Kota yang sudah melalui pemeriksaan dan ini juga menjadi salah satu alasan yang digunakan dasar yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk diterima kemudian juga berkaitan dengan netralitas aparatur sistem negara yang mungkin sangat banyak beredar di publik yaitu soal beredarnya beberapa video terkait dengan politik uang yang terjadi di Kalimantan Selatan dimana ada dugaan terjadi politisasi bantuan sosial bantuan COVID-19 bantuan sembako pemandirin yang kemudian juga menjadi dalil yang digunakan untuk perkara di Kalimantan Selatan yang kemudian menurut Mahkamah ternyata itu juga sudah diproses di Bawaslu, Provinsi ternyata juga tidak dapat dibuktikan memenuhi unsur pelanggaran bahkan sudah dikuatkan dengan putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilik nah itu beberapa perkara yang dikelak didasarkan, berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Bawaslu kemudian dari 32 perkara yang lanjut ke sidang pemeriksaan ada 5 perkara yang kemudian tidak dapat diterima yaitu PHP Kabupaten Pesisir Barat kemudian PHP Kabupaten Bandung Nia Selatan Samosif dan Tasik Malaya nah sehingga bersisa 17 perkara yang kemudian lanjut pada proses pemeriksaan dan sebagaimana yang kita ketahui itu kemudian diperintahkan untuk melakukan penghitungan suara ulang sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Sekadau dan juga penghitungan penghitungan suara ulang di 16 daerah nah PHP Kabupaten Sekadau pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran terhadap tata cara administrasi yaitu tidak disegelnya sampul formulir model D hasil kecamatan KWK dan dikumpulkannya formulir model C hasil KWK dari seluruh TPS di kecamatan belintang hilir nah demikian juga 16 perkara dengan amar putusan pemungutan suara ulang dengan tipe permasalahan setelah kami menilai membaca dengan seksama putusan dari Mahkamah Konstitusi ada tiga hal yang menjadi alasan kuat untuk perintah dilakukannya pemungutan suara ulang yaitu pertama persoalan DPT dan DPTB kemudian permasalahan administrasi dan yang ketiga yaitu pidana ada apa penilaian oleh Mahkamah Konstitusi bahwa terjadi penggelemungan surat suara kemudian di fakta persidangan didapatkan ada tanda tangan palsu dan mobilisasi masa kemudian pemilih yang belum memulih syarat ikut memilih nah oleh karena itu terhadap hal ini Bawaslu sudah melakukan langkah-langkah persiapan bagaimana menghadapi pelaksanaan pemungutan suara ulang dan juga penghitungan suara ulang yang akan dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan surat keputusan yang sudah dikeluarkan untuk melakukan perbaikan berdasarkan perintah dari Mahkamah Konstitusi teman-teman sekalian yang saya hormati berkaitan dengan permasalahan DPT ada enam perkara pertama di Kabupaten Telukun Dama kemudian di Kabupaten Nabire ada dua perkara ada di Halmahera Utara kemudian di Labuhan Batu dan di Kota Banjarmasi sebentar saya akan memperlihatkan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dan proses penanganan pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Bawas kemudian berikutnya terkait dengan perkara dengan permasalahan administrasi seperti yang terjadi di Kabupaten Morwali Utara kemudian Kabupaten Yalimo Labuhan Batu Suratan Indra Girihulu dan Bopendigun yaitu soal syarat calon sebagai kepala daerah dalam konteks persoalan administrasi di dalam pemeriksaan perkara perselisian hasil pemilihan ini itu terjadi karena beberapa hal pertama tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu kemudian ada perusahaan yang tidak melipurkan pegawainya untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal pemungutan suara seperti yang terjadi di Morwali Utara dan juga di Halmahera Utara kemudian yang ketiga terjadi perubahan hasil rekapitulasi suara kemudian yang keempat KPU tidak mengakui adanya sistem noken kelima adanya segel yang rusak keenam penggunaan surat suara penduduk yang telah pindah meninggal atau dalam tahanan ketujuh penyebekan surat suara dan kedelapan yaitu pendaftaran paslon yang belum selesai menjalani masa pidana lima tahun yaitu di Kabupaten Bupan Ligul bagaimana terkait dengan permasalahan pidana seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan kemudian di Pali Rokan Hulu Mandailing Napal dan juga Provinsi Jawa Nah yang menarik dari perkara dengan permasalahan pidana yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang ternyata setelah kami cermati ada sebahagian yang dijadikan pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi adalah peristiwa-peristiwa yang tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu Ada juga sebagian adalah peristiwa-peristiwa yang sudah dilaporkan tapi tidak bisa diproses karena beberapa hal yaitu pertama karena persoalan ketidak terpenuhannya syarat formil matril kemudian alat bukti yang kurang sehingga proses penanganan pelanggaran itu tidak bisa dilakukan di Bawaslu Nah ternyata ketika perkara ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi ada beberapa hal baru ya bukti-bukti baru yang dihadirkan ke persidangan yang sama sekali tidak pernah dibawa atau disambung Nah inilah yang menurut penilaian Bawaslu merupakan alasan-alasan yang kuat yang menjadi alasan-alasan yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi untuk memutus bahwa ada dugaan permasalahan pidana yang harus diperbaiki melalui proses pemungutan suara ulang Nah terhadap kondisi ini ya tentu bagi Bawaslu ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki terkait dengan kewenangan penanganan pelanggaran di Bawaslu karena salah satu kendala di dalam proses penanganan pelanggaran di Bawaslu itu ternyata keterbatasan waktu yang hanya 7 hari dibatasi untuk menyampaikan laporan dan 5 hari untuk melakukan proses penanganan itu membuat beberapa laporan dan temuan itu tidak bisa diproses secara optimal karena proses klarifikasi kemudian mendengarkan ahli dan juga ketersediaan alat bukti yang tidak memadai membuat temuan dan laporan itu akhirnya tidak bisa dibuktikan bahwa terjadi pelanggaran Nah inilah saya kira proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu menjadi proses yang sangat menentukan untuk menilai kualitas hasil berdasarkan proses yang tidak selesai di bawaslu tapi kemudian bisa dibuktikan di Mahkamah Konstitusi Nah misalnya seperti persoalan atau permasalahan DPT dan DPTB terkait dengan misalnya perkara nomor 21 di Kota Banjarmasin Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa terdapat peristiwa di mana jajaran KPU tidak cermat dan hati-hati dengan tidak menyiapkan daftar hadir pemilih sehingga pemilih yang menggunakan hak di TPS tidak terverifikasi Nah terhadap persoalan tersebut sesungguhnya bawaslu Kota Banjarmasin saat menghadiri pleno rekapitulasi tingkat kota telah menyampaikan saran perbaikan untuk melakukan sinkronisasi antara data pemilih dan pengguna hak pilih karena adanya temuan jumlah pengguna hak pilih lebih besar dari jumlah data pemilih Nah ternyata dalam perlaksanaan proses rekapitulasi beberapa rekomendasi itu kemudian tidak dipindaklanjuti sebagaimana isi rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Nah sehingga perkara ini harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi Demikian juga beberapa kasus terkait dengan DPT yang terjadi di Kota Banjar kemudian di TAPIN dan juga di Banjarmasin Nah misalnya saya kasih contoh ya untuk Kabupaten Banjar pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon bahwa ada pemilih di luar DPT yang hadir ke TPS menggunakan surat suara cadangan melebihi ketentuan 2,5% dari jumlah DPT kemudian ada penambahan suara untuk pihak terkait sebanyak 5.000 suara dan pengurangan suara untuk pemohon yang dilakukan oleh jajaran termohon dengan cara melakukan penggantian surat suara sebanyak 20 kotak suara di 7 kecamatan di Kabupaten Banjar yakni kecamatan sambung Mahmur pengaruh dan seterusnya di dalam proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar pada awalnya mendapatkan laporan terkait dengan adanya dugaan penggelumungan suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 1 2 3 dan seterusnya nah laporan ini kemudian dilakukan proses registrasi dan rangkaian proses penanganan pelanggaran sampai Bawaslu melakukan kajian dan mendapatkan kesimpulan jadi dari proses pemeriksaan yang dilakukan proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banjar didapatkan kesimpulan bahwa tidak terjadi yang namanya penggelumbungan suara jadi sesungguhnya yang terjadi itu bukan penggelumbungan suara melainkan adanya kesalahan administrasi terkait adanya pergeseran surat suara yang dilakukan dari beberapa TPS ke TPS 06 Desa Madurejo Kecamatan Sambung Makmur nah tetapi ternyata pada pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi memiliki pertimbangan pertimbangan lain bahwa peristiwa dugaan pelanggaran yang terjadi terkait dengan permasalahan DPT dan DPTB di Kabupaten Banjar itu harus diselesaikan melalui mekanisme pemutahan suara ulang itulah perbedaan penanganan pelanggaran berdasarkan proses yang sudah dilakukan oleh Bawaslu dan pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi misalnya juga saya kasih contoh bagaimana penanganan pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Bawaslu di Kabupaten Takwin dan bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang kemudian memerintahkan harus dilakukan PSU terkait dengan masalah pemilih yaitu tingkat kehadiran pemilih yang 100% dan orang yang meninggal menggunakan hak pilih di dalam penanganan pelanggaran di Kabupaten Takwin memang sudah dilakukan dugaan pelanggaran kode etik pengawas pemilu melakukan registrasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPS ITPS 01 Kelurahan Binuang dengan memberikan teguran tertulis tapi ternyata menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi tidak cukup hanya melalui mekanisme penanganan pelanggaran kode etik tapi harus diperbaiki melalui mekanisme pengungutan suara ulang agar kemurnian suara pemilih bisa lebih terjamin nah demikian juga misalnya perkara di kota Banjarmasin yaitu pembukaan kotak suara pada tanggal 13 Desember tahun 2020 di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Banjarmasin tanpa alasan yang jelas nah terhadap peristiwa ini ya bahwa selu kota Banjarmasin juga sudah melakukan proses penanganan pelanggaran dan kajian awal hasil klarifikasi yang dilakukan oleh kota Banjarmasin tidak menemukan artinya memang benar ada pembukaan kotak suara tetapi dari proses penanganan pelanggaran yang sudah dilakukan oleh bawah selu kota Banjarmasin tidak menemukan adanya perbedaan atau perubahan dokumen berupa formulir model D hasil KWK Kecamatan dan pembukaan kotak suara hanya dalam rangka pendokumentasi formulir model C hasil KWK untuk keperluan sirekap oleh KPU dan Kota Banjarmasin itu merekomendasikan kepada KPU Kota Banjarmasin terkait dugaan pelanggaran administrasi artinya proses penanganan pelanggaran sudah dilakukan kemudian direkomendasikan agar diberikan sanksi administrasi karena melakukan pembukaan kotak tidak sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang diatur dalam peraturan undang-undangan tapi proses pemeriksaan itu menunjukkan bahwa tidak ada perubahan terhadap perolehan hasil yang tertuang di dalam berita acara tetapi sebagaimana yang kita ketahui pertimbangan mahkamah konstitusi terhadap peristiwa yang dimohonkan di mahkamah konstitusi untuk kota Banjarmasin akhirnya ditutuskan memperbaikinya dengan cara melakukan pemenutan suara ulang ini beberapa hal terkait dengan permasalahan DPT untuk pelaksanaan pemeriksaan perkara di mahkamah konstitusi kemudian yang kedua terkait dengan permasalahan menghalangi menghambat pekerja perusahaan untuk menggunakan hak pili seperti yang terjadi di Pilkada Morowali Utara dan juga Pilkada Halmahera Utara terhadap PT ANA dan PT NHM Nusa Halmahera Mineral MK menyimpulkan terdapat upaya menghambat pekerja untuk menggunakan hak pili dengan cara adanya uji usah atau swab test bagi pekerja yang keluar masuk usahaan untuk menggunakan hak pili nah memang syarat ini kemudian menjadi berat bagi pekerja yang ada di PT ANA karena perintah dari perusahaan syarat dari perusahaan bahwa ketika nanti selesai mengikuti Pilkada maka harus melakukan isolasi mandiri selama kurang lebih 14 hari melakukan uji swab dan ini tentu memberatkan bagi pekerja karena mereka itu adalah guru harian tetapi pada proses pelaksanaan tahapan di Bawaslu di Morawali Utara Bawaslu Kabupaten itu tidak menemukan ataupun tidak menerima laporan terkait dengan hal ini jadi Bawaslu Kabupaten memang mengetahui ada surat dari PT ANA yang bersedia memberikan fasilitasi pengantaran ke TPS bagi pekerjanya tapi memang ada syarat sebagaimana yang terungkap di dalam proses persidangan tapi di dalam pelaksanaan tahapan Bawaslu Kabupaten tidak satu pun mendapatkan ada peristiwa ini ataupun laporan dari masyarakat nah demikian juga perkara yang terjadi di Halmahera Utara dimana MK menyimpulkan bahwa terdapat pekerja yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak diligurkan oleh pesaharan sebelumnya PT ini ya Bukus Tugas COVID-19 dan Bawaslu telah meminta KPU untuk memberikan fasilitasi berupa TPS khusus namun hal ini tidak dipenuhi karena memang ada kendala regulasi tidak ada satu pun regulasi yang menatur tentang hal ini nah putusan akamah konstitusi ini saya setakat bagaimana yang disampaikan oleh Mbak Dibis ini bisa menjadi presiden untuk pelaksanaan peradaan ke depan bahwa memang apa kemudahan kemudahan untuk pemilih menggunakan hak ilinya pada daerah daerah tertentu atau pemilih pemilih khusus itu harus dipenuhi sehingga hak-hak konstitusional ini tidak terhambat karena persoalan-persoalan seperti yang sudah kita sebutkan tadi nah sehingga pada hari ini kami memang sudah melakukan langkah-langkah persiapan pengawasan dan memastikan perintah mahkamah konstitusi ini bisa dilaksanakan tetapi memang perlu diantisipasi ke depan pada pelaksanaan pemungutan suara misalnya contoh di Kabupaten Morawalipara karena perintahnya itu adalah memfasilitasi pemilih yang belum menggunakan hak milihnya ya pada tanggal 9 Desember kemarin yang masuk menjadi pemilih yang statusnya adalah pekerja di PT ANA ini tentu tidak mudah nanti bagi penyelenggara untuk menelusuri karena sebahagian daripada pemilih jadi itu kan harus dipastikan pertama siapa saja pekerja yang masuk pada tanggal 9 Desember dan berada pada shift ketika jam pemungutan suara berarti dari jam 7 sampai jam 1 nah itu tentu dokumennya harus dimiliki oleh penyelenggara untuk memastikan nama-nama pekerja yang diduga tidak bisa menggunakan hak milihnya karena syarat yang digeluruhkan oleh perusahaan kemudian kedua juga harus dipastikan dari nama-nama pekerja nanti yang sudah masuk pada tanggal 9 Desember dan pada jam pemungutan suara itu siapa saja pekerja yang memiliki hak milih itu yang belum menggunakan hak milihnya nah ini tentu harus terkonfirmasi juga dengan daftar hadir yang di daftar hadir yang ada di TPS kemudian yang ketiga juga harus mengecek pekerja-pekerja ini terdaftar pada TPS mana saja nah ini tentu pekerjaan yang tidak mudah yang dikhawatirkan nanti adalah bahwa akan ketika nanti tidak cermat di dalam memberikan melakukan pemutahiran daftar pemilih khusus untuk pekerja di PT ANA atau juga nanti dan juga nanti di PT NHM maka potensi terjadi kesalahan juga akan masih besar nah ini yang menjadi catatan penting bagi Pak Waslu untuk memastikan bahwa di PT khusus yang akan disusun untuk mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi maksud saya untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak terjadi kesalahan dan akhirnya kemudian tidak lagi nanti akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi dengan permasalahan lain misalnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali karena ternyata terbukti sudah menggunakan hak pilih pada tanggal 9 Desember tapi kemudian diberi kesempatan kembali untuk menggunakan hak pilih pada tanggal pemungutan suara ulang yang akan dilaksanakan kemudian permasalahan berikutnya adalah permasalahan tidak tersegelnya sampul formulir model D dan terkumpulnya CHC dalam satu kota yaitu yang terjadi di Pilkada Sekadau MK memutuskan untuk dilakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Beluntang di di bawah selu Kabupaten Sekadau dalam pengawasannya telah menemukan peristiwa tersebut dan menjadikannya sebagai temuan berdasarkan hasil penanganan pelanggaran PPK dinyatakan telah melakukan pelanggaran administrasi dan KPU Kabupaten Sekadau telah memberikan sanksi berubah peringatan tertulis kepada Ketua dan Kabupaten PPK Belintang Ilir tapi ternyata proses penanganan pelanggaran ini dianggap tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang dijadikan permohonan untuk Kabupaten Sekadau dan dimintakan untuk diselesaikan melalui penghitungan suara ulang untuk memastikan tidak terjadi perubahan hasil terhadap perolehan suara berdasarkan dokumen-dokumen yang terdapat di dalam sampul yang tidak tersegel tersebut dan berikutnya permasalahan pemilih terdaftar di DPT namun belum punya EKTP atau belum melakukan perekaman seperti yang terjadi di Provinsi Jambi untuk pemilihan gubernur jadi Bawaslu Provinsi Jambi sebenarnya telah melakukan proses penanganan pelanggaran melalui laporan 08 mengenai dugaan pelanggaran berupa pemilih yang tidak punya KTP elektronik atau surat keterangan yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi Kerinci Merangin Batanghari nah berdasarkan hasil penanganan yang diketahui pada hari pemenutan suara terdapat 6.782 pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang sebelumnya jumlahnya sebenarnya cukup banyak kurang lebih 30.000 tapi setelah dilakukan proses penelusuran akhirnya bersisa 6.782 pemilih nah memang ada laporan yang disampaikan namun laporan ini tidak terbukti karena tidak ditemukan bukti bahwa terdapat seseorang yang belum melakukan peranggaman EKTP telah menggunakan hak ini di TPS pada tanggal 9 Desember tahun 2020 tetapi ketika perkara ini bergulir ke Mahkamah Konstitusi ternyata pemohon dapat menggunakan waktu yang disediakan untuk permohonan di Mahkamah Konstitusi yang waktunya jelas lebih panjang dari proses pemeriksaan di bawah slu untuk menghadirkan saksi yang tidak memiliki KTP elektronik terdaftar dalam DTT dan menggunakan hak pilih seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Padli ada 5 saksi sebagai batasan maksimal yang bisa dihadirkan dan ini digunakan oleh pemohon untuk menghadirkan di persidangan Mahkamah Konstitusi hal ini tidak dilakukan ketika proses penanganan itu dilakukan di bawah slu artinya pelapor tidak menyertakan tidak menghadirkan saksi untuk meyakinkan sehingga bawah slu tidak bisa membuktikan bahwa pemilih yang belum memiliki KTP elektronik atau tidak memiliki surat keterangan tetapi terdaftar dalam DPT itu menggunakan hak pilihnya atau tidak pada tanggal 9 Desember tahun 2020 sehingga proses pembuktian di Mahkamah Konstitusi itulah yang menguatkan majelis Mahkamah Konstitusi bahwa ada kesalahan di dalam proses pengungutan suara dimana ada pemilih yang dianggap dinilai belum memenuhi syarat tapi menggunakan hak pilihnya bahkan di pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi juga bisa menghadirkan bukti-bukti berupa daftar hadir yang mengkonfirmasi bahwa benar pemilih yang terdaftar di DPT tapi belum memiliki KTP elektronik atau belum melakukan perekaman menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember tahun 2020 di dalam proses pemeriksaan di Bawaslu Provinsi itu juga yang menjadi kendala karena Bawaslu KPU Provinsi maksud saya itu tidak memiliki kewenangan menurut keterangan mereka untuk melakukan pembukaan kotak suara dan Bawaslu juga tidak punya punya kewenangan untuk memerintahkan pembukaan kotak suara kecuali berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk melihat apakah benar pemilih yang diduga terdaftar dalam DPT tetapi belum memiliki KTP elektronik itu menggunakan haklinya pada tanggal 9 Desember tahun 2020 nah keterbatasan keterbatasan kewenangan inilah yang kemudian membuat proses penanganan pelanggaran di Bawaslu itu menjadi tidak optimal sehingga sampai pada kesimpulan bahwa ini tidak dapat dibuktikan dan tidak bisa direkomendasikan kepada KPU dan ini baru bisa dibuktikan ketika proses pemeriksaan itu dilakukan di Mahkamah Konstitusi yang tentu memiliki kewenangan yang lebih kuat untuk memerintahkan dalam beberapa hal misalnya memerintahkan KPU untuk melakukan pembukaan kotak suara dan melampirkan bukti daftar hadir sebagai dokumen yang sah yang bisa menjadi alat untuk melakukan menilai apakah memang pemilih yang terdaftar dalam DPT dan belum mempunyai KTP elektronik ini menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember teman-teman sekalian yang saya hormati demikian juga berkaitan dengan permasalahan mobilisasi pemilih sebenarnya di Rokan Hulu ya dimana dalam perkara 70 itu didalilkan ada mobilisasi pemilih di 25 TPS sekitar perkebunan PT Turganda yang dikuatkan dengan adanya pertemuan antara manajemen PT Turganda dengan salah satu paslon kemudian NK memerintahkan untuk dilaksanakan PSU di 25 TPS ini sebenarnya berkaitan dengan permasalahan mobilisasi pemilih ini sudah ada laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tetapi terkait dengan permasalahan yang berbeda yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi jadi ada diduga 25 TPS yang terjadi kecurangan tetapi memang kecurangan ini tidak bisa dibuktikan oleh Bawaslu karena pelapor tidak bisa memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk sebuah proses registrasi dari laporan yang disampaikan sehingga memang proses registrasi di Kabupaten Rokan Hulu itu tidak dilakukan kemudian perkara ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan menurut Mahkamah Konstitusi bahwa terbukti ada mobilisasi pemilih nah berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman di Kabupaten Rokan Hulu mobilisasi yang dimaksudkan ini sebenarnya adalah ketika ada penyediaan fasilitas oleh PT Torganda terhadap buru perkebunan untuk dimobilisasi artinya diantarkan kepada tempat-tempat pengumutan suara nah inilah yang terjadi pada pemilihan di Kabupaten Rokan Hulu yang kemudian diperintahkan untuk melakukan pengumutan suara ulang kesimpulan kami kenapa kemudian terdapat perbedaan penanganan pelanggaran dalam proses pemeriksaan di bawah su dengan proses pemeriksaan hasil perselesihan di Mahkamah Konstitusi khususnya yang sampai pada putusan perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang jadi ada beberapa hal yang menjadi penyebab pertama karena ada proses penanganan pelanggaran yang tidak bisa dilakukan di bawah su karena pelapor tidak melengkapi laporan sehingga tidak memenuhi syarat formul dan material tapi ternyata ketika dibawa ke Mahkamah Konstitusi apa yang menjadi kekurangan pada proses penanganan pelanggaran di bawah su itu bisa dilengkapi di pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi sehingga proses penanganan itu menjadi berbeda dan menjadi alasan kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus dilakukan pemungutan suara ulang kemudian yang kedua juga karena ada keterbatasan waktu yang sangat singkat di dalam penanganan pelanggaran di bawah selu pelapor menyampaikan tidak memungkinkan mereka untuk bisa melengkapi alat-alat bukti yang dibutuhkan karena ada kendala-kendala yang mereka temukan misalnya tidak mendapatkan daftar hadir tidak bisa menghadirkan saksi atau mendapatkan saksi pada saat mereka melaporkan laporan peristiwa ini ke bawah selu tapi ketika mereka mengajukan permohonan dan membawa perkara ini ke Mahkamah Konstitusi apa yang menjadi kebutuhan mereka untuk proses pembuktian itu bisa mereka penuhi sehingga bisa pemohon penuhi sehingga Mahkamah Konstitusi bisa mendapatkan fakta-fakta yang cukup untuk alasan dilakukan pemungutan suara ulang kemudian yang ketiga ada keterbatasan kewenangan di tingkat provinsi kabupaten kota juga untuk melakukan tindakan melebihi apa yang menjadi kewenangan mereka misalnya ketika ada proses penanganan tanggaran yang membutuhkan dokumen-dokumen yang berada di dalam kotak suara ternyata mereka tidak punya kewenangan untuk melakukan pembukaan kotak tanpa instruksi atau perintah dari KPWRI sehingga inilah yang kemudian membuat beberapa perkara yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi itu ketika disandingkan dengan proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu kami menemukan ada beberapa perbedaan ini terkait dengan 16 perkara yang diputus untuk PSU dan satu untuk penghitungan suara ulang sekali lagi saya ulangi terhadap perkara-perkara lain yang kemudian ditolak sebahagian besar sudah sesuai dengan proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu selamat menikmati selamat menikmati